Oke teman-teman saling sampai jalan-jalan salah satu kesukaan saya itu adalah mulai kecil itu ada kue cucur kue yang modal tepung doang sama santan ya tapi enak banget dan saya pengen ngasih tahu teman-teman yang mungkin emang tinggal di Malang atau pas kebetulan ada waktu ke Malang cobain deh gue cucur ini recommended banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini tas tutup selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 dan jadi bisa dibilang lokasi warung Kecucer Mami ini ada di daerah Malang ini sudah masuk generasi kedua ini calon berkembangnya inspirasinya dari dia karena anak saya juga suka kue-kue krisis itu enggak suka ya karena beliau sudah jadi sama saya ini yang dibuat langsung buka puasa buka puasa dan satunya gini-gini yang satunya buat siap untuk sahur jadi beku ini jadi cucurnya beku jadi nanti tinggal goreng ini beku nanti tinggal di microwave langsung siap-siap saji ini bisa buat sahur Oke nunggu apa bro nah itu orangnya ya jadi ini yang ini yang langsung di buat saya semua ini 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 yang langsung ini yang bisa dimakan nanti pas pas buka puasa nih ada ini yang langsung di microwave Oke thank you jadi emang keluarga ini lucu juga sih ya tapi emang keluarga ini sejarah membuktikan bahwa keluarga ini mulai tahun 1930 pekat dengan sejarah kuliner yang panjang mulai dari kakek yang jadi juru masaknya tentara Jepang terus kemudian eh sang nenek kemudian membuat warung dan warungnya itu terkenal banget karena apa ya karena ketan ketan awal masakan kemudian ketan mulai tahun 30-an sampai tahun 90-an di tahun 80 jualan kucur diantara itu kemudian dan kucur itu sampai hari ini eksis jadi keluarga ini keren banget terbukti konsisten sejak tahun 1930 dan mau mempersiapkan generasi tempat mereka mereka konsisten untuk membuat kue-kue tradisional dan itu keren banget cukup sekian dari saya ketemu lagi di episode mendatang saling sama jalan-jalan selamat menikmati